Intro Halo apa kabar, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Cira Ceniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Polisi mendapati sejumlah pemuda di Kabupaten Pangkep tengah asyik mengonsumsi miras oplosan. Sejumlah seniman di kota Pare-Pare melukis mural sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas untuk Palestina. Seorang petugas mutakhiran data pemilih di Kabupaten Goa berjalan kaki 20 km menembus lebatnya hutan untuk mencocokkan data pemilih Pilkada Serentak 2024. Gelar patroli rutin di sejumlah ruas jalan, polisi mendapati sejumlah pemuda di Kabupaten Pangkep tengah asyik mengonsumsi miras oplosan agar mabuk. Oplosan itu dari obat batuk cair yang dicampur dengan minuman berenergi. Patroli presisi Polres Pangkep mendapati sejumlah pemuda mabuk di bawah jalan di Jalan Masjid Agung Kabupaten Pangkep Senin malam. Polisi yang curiga dengan jawaban pemuda yang tidak nyambung lalu melakukan penggeledahan sejumlah pemuda tadi. Bahkan pemeriksaan juga menyasar bagasi motor. Hasil pemeriksaan itu, polisi mendapati sejumlah bungkus obat batuk cairu dan minuman berenergi kemasan plastik tidak jauh dari lokasi pemuda itu nongkrong. Meski tidak ditangkap, namun polisi memberikan peringatan untuk membubarkan diri. Malam ini dalam patroli kita temukan ada kelompok anak muda yang mengonsumsi COVID dengan minimah panter. Dan juga kami berikan simbawan kepada anak muda yang menggunakan kenal potong agar jangan menggunakan yang trong. Serta kami bersama tim Samapta Presisi Polres Pangkep selalu berusaha dan senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban wilayah hukum Polres Pangkep ini agar tetap aman dan damai. Jelang pilkada, patroli tim Samapta Presisi Polres Pangkep juga menyasar sejumlah ruas jalan yang masuk Iona Merah atau Iona Judi Balap Liar yang sering menggunakan jalur Trans Sulawesi sebagai arena. Patroli ini juga untuk menertibkan penggunaan kenal pot bising yang marak digunakan pemuda di Kabupaten Pangkep. Andi Mumad Sardi mengaporkan dari Kabupaten Pangkep. Video cek cok dan diduga penganiayaan oleh petugas TNI Angkatan Udara terhadap sopir taksi dari di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin viral di media sosial. Lantas apa sebab-sebabnya? Tidak terima oleh ancaman dari salah satu petugas TNI AU, sopir taksi daring ini terus merekam dengan ponselnya di kawasan parkir Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros. Cek cok ini tidak berhenti sampai di situ, bahkan seorang aparat di antaranya mencoba mencekek sopir. Pak, kenapa kita? Tidak bisa kita kasih begitu mobilku. Saat diminta turun dari kendaranya, sopir pun menolak, hingga diduga terjadi penganiayaan dan sang sopir berteriak minta tolong. Pasca kejadian, pihak Bandara mempertemukan ketiga prajurit dan sopir taksi daring atas sama Agus Li. Dari pertemuan, kedua belah akhirnya berdamai. Meski demikian, lantaran viral, polisi akan meminta keterangan dari pihak yang bertikai. Apalagi masuk laporan sopir taksi daring ini menerobos palang pintu tiket Bandara hingga rusak. Setelah menerima laporan pengaduan dari Tauriat Bandara itu sendiri, kami dari polisi Bandara melakukan penyelidikan terkait pengamudi Toyota Cinta itu sendiri. Setelah kami dapat identitas dari pengamudi tersebut, pasti kami akan ambil keterangan lakukan undangan klarifikasi. Menurut otoritas Bandara, pengamudi taksi daring ini ilegal, bukan anggota perusahaan yang bermitra dengan Bandara. Dapat kami sampaikan bahwa pengamudi taksi online tersebut bukan merupakan bagian dari layanan transportasi darat dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang dilayani oleh perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan PT Angkasa Prasapu. Oleh sebab itu, pengelola bandara mengibuk kepada masyarakat agar menggunakan layanan transportasi resmi yang bermitra dengan Bandara Sultan Hasanuddin demi kenyamanan bersama. Sejumlah seniman di kota Parepare melukis mural sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas untuk Palestina. Mural sebagai bentuk solidaritas Indonesia untuk Palestina itu digambar di sebuah tembok tua sepanjang 20x4 meter di kelurahan ujung Sabang. Dukungan dan solidaritas untuk Palestina terus mengalir. Di kota Parepare, sejumlah seniman mural melukis kondisi Palestina di atas tembok tua sening lalu. Mural sepanjang 20x4 meter ini diukir di sebuah tembok tua di kelurahan ujung Sabang kecamatan ujung kota Parepare. Seniman mural Erwin mengatakan mural ini sebagai bentuk dukungan untuk Palestina. Mural ini melukiskan kondisi bangsa Palestina saat ini. Sebenarnya ini adalah gerakan kepedulian setelah melihat apa yang selama ini terjadi di Palestina sana. Dan mungkin teman-teman muralis dan grafiti di Parepare itu cuma bisa melakukan hal yang seperti ini. Dari gambaran seperti ini pesan apa yang disampaikan? Kita mau menyampaikan bahwa Parepare dan khususnya teman-teman muralis itu juga peduli dengan kemerdekaan Palestina. Dalam mural itu para seniman juga menggambarkan wajah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Suara digatang melaporkan dari kota Parepare. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Bayangkara, Polri Sinjai menggelar kegiatan berbagai dengan bersesama. 300 paket sembako dibagikan kepada warga yang kurang mampu. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat. Untuk merengankan beban ekonomi yang saat ini harga sembako serba mahal. Beragam cara dilakukan Polri merayakan hari ulang tahun ke-78 Bayangkara. Salah satunya dengan membagikan ratusan paket sembako di Mako Polres Sinjai sening lalu. Sebanyak 300 paket sembako dibagikan kepada warga yang kurang mampu dan juga sebagai bentuk kepedulian meringankan beban ekonomi yang saat ini harga sembako serba mahal. Hari ini kita telah laksenaikan beberapa pergiatan yaitu bagian sosial. Kita telah memberikan, menyampaikan lingkisan kepada warga yang menurut data kurang mampu. Kita telah laksenaikan selanya kurang lebih 300 paket. Selain berbagi sembako, Polres Sinjai juga mengelar donor darah yang nantinya akan diserahkan ke rumah sakit daerah Sinjai untuk menjaga stok ketersediaan darah. Andi Umat Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.